Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, hari ini bagaimana kabarnya? Selamat malam Alhamdulillah sehat Oke, sekarang ketua kelas, Lairulisa, coba dipimpin untuk doa Sebelum mulai pembelajaran Dan supaya semua yang kita dapatkan hari ini bantuan-bantuan Amin Mimpin doa Teman-teman Berfiat Siap Berdoa di mulai Bismillah Hei wabarakatuh Alhamdulillah Amin 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 Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. Sampai. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai. Sampai, Sampai jumpa. 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 Nomor 6 Jika tidak memulainya, maka kita tidak pernah tahu Hal apa saja yang menunggu kita di masa depan Bukit mendukungnya, jika tidak memulai Maka aku tidak akan pernah tahu Hal apa saja yang menunggu di masa depan Di karekanan positif Nomor 2 Percaya diri dalam kemampuan yang kita milik Aku tidak peduli dalam komentar-komentar jahat Karek-kareku hanya dikuntungkan bagi diriku Orangku aku dan orang-orang yang mendukungku Dan yang pasti memberiku tercinta yaitu Republikku Nomor 7 Sudut pandang Sudut pandangnya yaitu orang pertama adalah buktinya Penulis menggunakan sudut pandang aku Karena menceritakan tentang usaha perjalanan yang biasanya Jadi tidak menceritakan perjalanan hidup orang lain Ada pertanyaan? Tidak ada Terima kasih Oke selanjutnya Kelompok 2 Kan tadi sesuai mulut tangan Kelompok Ayo siapa yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terkenalkan kami dari kelompok 2 Akan mempresentasikan Hati-hati-hati Dan sebelum itu Saya akan memperkenalkan Hati-hati Kelompok kami Mereka Sedulis dahulu Saya Hati-hati-hati Dan ada Ahmad Saudi Atau Radik Aurenda Gita Kayu Nisan Kami akan Kami akan Mempresentasikan Hati diskusi tentang Teksturitas Yang pertama ada tema Mengingat Memangat Penjual Bukit pendukung Disinilah kita bisa tahu bahwa Pendapat tahun muda itu Sangat Kemerdekaan Dari dulu Kenangan Sangat-sangat Diharung Dan Tidak Dipertimbangkan Alun Campuran Lalu Menendur Hal Ternyata Desea adalah Hari yang Tengah Bagi negara 17 August Hari Sementara Bagaimana Bisa Aku tidak Menadari Ini Segala Bisa Boleh Cepat Segera Bisa Sepertinya Dipakur Serah Serah Nyang Memenuhkan Penyim Sibah-sibah Sajang Menang-menangkan Pertanyaan Yang belum Sambang Dibat Dibat Apa arti Existenci Di Bahasa Ini Mujud pandang Orang Pertama Aku Penulis Menggunakan Mujud pandang Orang Pertama Aku Karena Menceritakan Cerita Perjalanan Jujud Amanat Jika Tidak Tidak Memulai Anakan Tidak Maka Kita Tidak Akan Tau Hal Apa Saja Yang Akan Memului Di Masa Tidak Tidak Ada pertanyaan Tidak Terima kasih Sikander saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari kelompok tiga akan mempresentasikan hasil dari pembangun intripsi cerpen Sebelumnya saya akan memperkenalkan saya dan kelompok-kelompok saya Yang pertama adalah Naisila Hairani Kedua Nur Rizky Rahmadani Ketiga Aisyah Keempat Reza Alwar Dan kelima Kenzo Marcelo Syah Narno Satu Unsur intripsi Tema Mengingat semangat pejuang menguaplimasi kandil di kehidupan sekarang Bukti penutup Aku menggelah nafas Apakah aku bisa seperti mereka? Salah Bukan masalah bisa atau tidaknya Tapi aku bisa seperti mereka Tidak-tidak Ini bukan tentang penculikan jam tiga Menculikan pengpresiden dan wakil presiden Aku hanya ingin hidup dengan useful Maka aku harus berjuang melawan kemalasan khas anak milenial Kedua Alur Campuran Penulis menceritakan Kenangan saat karantina Melalui blog Tujuh tahun yang lalu Kemudian menceritakan Kehidupannya sekarang Menyambut hari esok 17 Agustus 2022 Ketiga Tokoh Aku Penulis Penulis menggunakan tokoh aku dari awal hingga akhir cerita Keempat Latar Tempat Di rumah Latar tempat Aku bangkit dari tempat tidur Mengambil laptop yang akhir-akhir ini jarang aku gunakan Latar waktu Aku melirik handphone ku jam 15 WIB Latar suasana Waktu Berlalu dengan cepat ya Tujuh tahun dengan cepat Berlalu dan aku tak sabar untuk khas hari esok 17 Agustus 2027 Lima Penulis 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 Memiliki semangat untuk menjadi lebih baik Segera aku bangkit dan terduduk di kasur Seraya mengurutkan kening Tiba-tiba saja aku menanyakan pertanyaan yang belum pernah hingga di pikiranku sebelumnya Apa arti eksintansi Spudi bangsa ini Lihatlah 75 tahun yang lalu Persis hari ini Kaum muda telah keinginan Merombak takdir bangsa Indonesia Bermodalkan dengan keinginan jenis mereka Untuk merdeka Secara langsung Mereka membawa dampak dan perubahan besar bagi bangsa Indonesia Bahkan sampai sekarang Kita bisa merasakan dampak dan eksintansi mereka Wah Aku tak bisa membayangkan Semangat juang mereka Sangat hebat Apakah milenial sekarang juga bisa seperti mereka? Nomor enam Amanan Jika tidak memulai Kita tidak akan tahu Apa yang melunuh kita di masa depan Jika tidak memulai Maka kita tidak akan pernah tahu Apa yang sesaja yang akan menunggu di masa depan Dikarenakan postingan kecil ini Tujuh Sudut pandang Orang pertama Aku Penulis menggunakan sudut pandang Orang pertama Aku Karena menceritakan tentang kisah perjalanan di hidupnya sendiri Sekian dari kelompok saya Karena Kalau sekian kalinya Itu adalah aku yang mengejar dia yang sangat mustahil untuk dimiliki Terima kasih Oke tadi bagaimana Kelompok satu Kelompok dua Dan kelompok tiga Ada tidak yang bisa menanggapi Irasil dari presentasi kawannya Kelompok satu tadi bagaimana? Sudah bagus untuk dulu? Sudah Sudah lumayan? Bagus Bagus Sudah terpensi belum jawabannya? Sudah Sudah lupa? Sudah Kalau tadi aku dengar Apa ya Amanatnya tadi ada dua amanat Tadi dia membuat amanat Yang bersama kita harus Bagaimana? Oke Harus percaya diri Atas kemampuan yang dimiliki Ya kan? Kemudian Yang kedua Kita bagaimana? Kalau kita tidak mulai Berarti kita tidak tahu Kepannya bagaimana ya Oke Sudah Kebaik Selanjutnya tadi yang kelompok dua Sudah Lengkap juga sebenarnya Cuma karena menyampaikannya Pasti kuang Memuasai hasil diskusinya Jadi tidak Sampaikan jawabannya Ke teman-teman Ya kan? Oke Ketemuan selanjutnya Harus lebih bagus Harus lebih berani lagi ya Kelompok dua ya Ini kemampuan yang Pengen Nah ini yang kelompok juga bagaimana Kira-kira Cara membaca samannya Sampaikan jawabannya Bersia berekspresi tadi Cara membaca samannya Dan bagi kemampuan Ketemuan Nah iya kan Nah jadi motivasi Oke Tidak Kawannya bagaimana bagi Pemisaran saya harus bisa Diri lebih baik Diri Hasil lagi besok Ya Oke Kelompok satu Sudah Kelompok dua Terus tiga tulis Kelompoknya Terus tiga tulis Kelompoknya Oke 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 Ayo Oke 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 Ada yang bisa menyimpulkan Tidak dari Pembelajaran kita Yang pertama Dimulai dari apa Dari Maksimasi belajar Oke Atau lagi Kalau ngerti ya Atau lagi Yang tiga Ada yang betul Unsur-unsur Retrinsing Apa tadi Unsur-unsur Retrinsing Apa tadi Setelah Setelah pembelajaran ini Bagaimana Perasaan kalian Senang atau tidak Senang Sudah jam Pelajaran terakhir Yang ngantuk Tidak dikira-kira Ada yang ngantuk Ada yang mampu Ada yang mampu Sampai rumah kita makan Sama-sama ya Di rumah masing-masing Oke 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 Coba Sebelum kita pulang Bangun Peregangan Tangan ke atas Tangan ke atas Tangan ke atas Tangan ke atas Pertemuan selanjutnya Nanti kalian akan menelak unsur kebahasaan dari teks yang tadi Tadi kan unsur intrinsiknya, temanya apa, pokoknya siapa Kalau kebahasaan ini nanti unsur kebahasaannya Misalnya tadi ada dialog Kalau dialog itu talimat apa? Langsung atau tidak langsung Nanti kita pelajari pertemuan selanjutnya Nanti kita telah unsur-unsurnya apa saja Unsur kebahasaannya Nah, untuk pertemuan besok selanjutnya Nanti bawa satu buah cerpen masing-masing Nanti kita kerjanya mandiri, tidak kelompok lagi Ini kan hari ini kelompok, pertemuan selanjutnya mandiri Ya, mengerjakan sendiri Cari yang bagus Boleh nanti bawa laptop, bawa handphone Boleh nanti sambil searching-searching Baru kita kerjakan bersama di dalam ruang Nah, karena sudah pembelajarannya sudah selesai Nah, oke Pertemuan selanjutnya sudah ibu sampaikan tugasnya apa Seperti biasa, menutup pembelajaran Pelajaran, nanti yang pikir jangan lupa pikir dulu Tuh, meja-mejanya yang di belakang Kita rapikan sama-sama Oke, sampah-sampah yang di bawah meja Jangan ada yang ditinggal Karena kelas kita dua sifat Nanti biar kelas pagi tidak dibawa sampahnya dari kita Nanti marah ya kelas siang pagi, oke Nah, sekarang ke dua kelas Ayo, boleh pimpin Tuhan penutup sebelum pulang Bersiap, siap Ya, ulang, ya Semuanya, ulangin Belakang masih ngobrol Simpan dulu botol-botolnya itu Kurangikan Ya, ulangin Bersiap, siap Bismillahirrahmanirrahim Walasri Innal insana Innal affil husri Illallazina amanu Wa amiramus Salihati Watawasawbil habki Watawasawbil sabri Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pikir jangan lupa pikir Boleh silahkan pulang